Intro Hai, bertemu lagi kakak TKB Hari ini Ibu Lina akan mengajak berkegiatan di kelas Kegiatan hari ini adalah anak-anak mengelompokkan gambar Tapi sebelum burina mengelompokkan gambar Burina akan memberitahukan bahwa Burina akan menerangkan dua kegiatan Yang pertama adalah kegiatan hari Kamis tanggal 5 November Dan yang kedua adalah kegiatan hari Senin tanggal 9 November Nah sekarang burina akan menunjukkan untuk yang tanggal 5 November Nah ini tugas maaf kegiatan anak-anak adalah Mengelompokkan gambar buah dan sayur Di sini ada nomor-nomornya Baik buah maupun sayur itu ada nomor-nomornya Di sini ada letaknya Dan di sini ada letaknya buah Menuliskan buah Dan di sini anak-anak mengelompokkan yang sayur-sayuran Di sini ada tulisannya anggur Anak-anak bisa melihat di sini anggur ini nomor berapa Anak-anak letakkan di sini Kemudian yang kedua apa silahkan diberi nomor Lalu jika anak-anak belum bisa menuliskan tetapi tahu gambarnya Anak-anak bisa membaca di bawah ini Ini anak-anak bisa mencontoh tulisannya yang ada di bawah ini Kemudian dituliskan di atasnya Begitu juga dengan sayur-sayuran yang anak-anak kelompokkan Nah ini adalah tugas untuk hari Kamis tanggal 5 November Dan jangan lupa anak-anak beri nama kelas hari dan tanggal Dan juga jangan lupa mama papa untuk menuliskan catatan-catatan anak-anak Apakah anak-anak itu mandiri ataukah dibantu Berikutnya adalah kegiatan anak-anak hari Senin tanggal 9 November Nah ini adalah tugasnya Tugasnya adalah menghubungkan tulisan dengan gambar Di situ sudah ada gambarnya apa saja Kemudian di sini ada tulisannya Nah anak-anak baca terlebih dahulu tulisannya Baru anak-anak menarik garis ke gambarnya Bisa ya anak-anak ya? Pasti bisa Jangan lupa juga menuliskan nama kelas hari dan tanggal Dan juga mama dan papa menuliskan catatan-catatan kecilnya Untuk burina dan budian baca Nah begitu ya anak-anak ya Tuh maaf kegiatan anak-anaknya Anak-anak untuk tanggal 5 dan tanggal 9 November Selamat belajar Dan tetap semangat Tetap jaga kesehatan Terima kasih Sampai jumpa